5 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial YP, JR, dan GUT warga Kecamatan Kota Bojonegoro serta AS dan AYM warga Kaupaten Nganjuk. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda selama kurun waktu sebulan terakhir. Tersangka YP diamankan saat bertransaksi pil double L di sebuah rumah kawasan keluruan Sumbang Kota Bojonegoro. Ia ditangkap petugas dengan barang bukti 3 paket berisi 159 butir pil double L berikut uang tunai hasil transaksi dan sebuah handphone. Sedangkan YP dan GUT merupakan residivis kasus yang sama kembali ditangkap petugas saat melintas di sebuah gang keluruan Sukorojo, Kota Bojonegoro. Keduanya diamankan dengan barang bukti 14 klip sabu, 4 unit handphone, serta uang tunai 3 juta rupiah yang diduga hasil bertransaksi barang haram tersebut. Adapun 2 tersangka lainnya AS dan AYM diamankan petugas saat melintas di Jalan Raya Dander, Kecamatan Dander Bojonegoro. Mereka diamankan dengan barang bukti 3 klip sabu berikut 2 unit handphone. Kita mengamankan 5 orang tersangka, yang pertama terkait dengan pil koplo, yang 4 orang yang terkait dengan sabu. Kemudian barang bukti yang kita amankan 10,36 gram cukup lumayan. Kemudian pasal yang kita sangkakan adalah pasal 1.14, AYM 1 dan AYM 2, di mana ancaman hukumnya minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun. Eh, 20 tahun ya. Kemudian dengan denda minimal 1 miliar, paling besar 10 miliar. Dan ini para pelaku residivis? Para pelaku kebanyakan residivis. Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat pasal 1.14 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Samsul Alim, JTV, Bojonegara.